Halo semuanya, selamat datang kembali di Cinema Z Hai hai, ketemu lagi sama gue Yaya Gimana nih kabar kalian para sobat terbahan? Masih ke rebahan hari ini? Lanjutin aja rebahannya sambil dengerin Yaya cerita Oke guys, gue kali ini akan bawain alur cerita film yang berjudul Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ini adalah film superhero Amerika garapan sutradara Destin Daniel Cretton yang rilis pada tahun 2021 Film ini diproduksi oleh Marvel Studio dan didistribusikan oleh Walt Disney Studio Motion Picture Ini adalah film ke-25 di Marvel Cinematic Universe Kepokan gimana cerita selanjutnya? Jangan skip Eits, jangan lupa juga, seperti biasa kalian nyari posisi santui kalian dulu Stay humble dan galum, jangan lupa kopinya Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya, let's go Film dibuka dengan kisah tentang legenda Ten Rings Yang mana adalah seperangga senjata mistis yang dapat memberikan kekuatan dewa kepada pemakainya Selama berabad-abad, yang memegang cincin itu adalah seorang pria bernama Su Wen Wu Yang menggunakan kekuatannya untuk tujuan kekuasaan Dengan kekuatan cincin tersebut, Wen Wu mampu merusnahkan bala pasukan seorang diri Wen Wu mendirikan organisasinya sendiri yang ia beri nama Ten Rings Ten Rings kemudian sangat berpengaruh di banyak sejarah-sejarah besar Dengan mereka mengambil alih berbagai macam kerajaan serta memonopoli pemerintahan Pada tahun 1996, Wen Wu yang belum sepenuhnya puas dengan kekuatannya Mencari desa Talo untuk menemukan sosok naga yang selama ini dianggap hanya mitos Ia berniat mencari naga tersebut karena ingin mengagret kekuatannya Ketika Wen Wu tiba di pintu masuk desa, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Ying Li Yang mana adalah penjaga pintu masuk desa Talo Mereka pun terlibat dalam berkelahian Dimana Ying Li menampilkan keterambilan bela dirinya yang mengesankan Dan keduanya pun mulai jatuh cinta satu sama lain Singkat cerita, keduanya pun menikah dan dikaruniai dua orang anak yang diberi nama Song Chi dan Zhe Ling Ying Li memberikan sebuah leontine zamrut kepada baby Song Chi Kembali ke masa sekarang Saat ini, Song Chi tinggal di San Francisco dan memilih dipanggil Son Bukan Song Si Domba loh guys Song Chi bekerja sebagai velet di sebuah hotel ternama bersama dengan sahabatnya, Kathy Keduanya puas dengan hidup mereka Namun teman mereka, John dan Su merasa kurang puas dengan kehidupan yang sedang dijalani Mereka merasa seperti tengah menyanyakan hidup serta potensi yang mereka miliki Hingga suatu hari, Song Chi mendapatkan kiriman kartu pos misterius dengan gambar naga di atasnya Keesokan harinya, Song Chi dan Kathy sedang berada di bus umum Namun tiba-tiba seorang pria asing mendekat Pria tersebut lalu menuntut Song Chi untuk memberikan leontine yang sedang dipakainya Dari arah berbeda, muncul preman yang dipimpin oleh seorang pria bertangan besar sebelah Menama Razer Face Dan mulai menyerang Song Chi Song Chi pun beraksi dengan membelah dirinya dan sahabatnya Dikeluarkannya berbagai macam jurus belah dirinya hingga mampu melumpuhkan antek-antek Razer Face Akan tetapi Razer Face yang tidak mau dikalahkan begitu saja Segera menggunakan senjata pamungkasnya Dia menggunakan pisau cukur saktinya untuk memotong rembus serta membunuh supirnya Song Chi pun segera menyuruh Kathy untuk mengambil alibus Kemudian kembali ke medan pertarungannya Setelah pertarungan yang sengit Akhirnya Song Chi dan Guti berhasil melarikan diri Akan tetapi rupanya preman-preman itu telah mencuri kalung leontine samrut milik Song Chi Setelah kejadian diibus Kathy mulai menanyakan siapa jadi diri Song Chi yang sebenarnya Song Chi pun menjelaskan bahwa dia memiliki saudara perempuan yang bernama Zailing Yang terpisah setelah Song Chi memutuskan untuk meninggalkan rumah Kemudian Song Chi menunjukkan kartu pos yang tempoh hari diterimanya Dan dia yakin kalau itu dari adiknya Singkat waktu, keduanya memutuskan untuk pergi ke Mako menggunakan pesawat terbang Song Chi berniat menemui adiknya dan masa lalunya Dimana dahulu ia sempat dilatih oleh Ten Rings Song Chi menyadari bahwa ayahnya menginginkan dirinya menjadi seorang pembunuh Maka dari itu dia memilih untuk pergi dan meninggalkan semua ajaran ayahnya karena dianggapnya keliru Di Mako, Song Chi dan Kathy menemukan klub pertarungan bawah tanah Yang dioperasikan oleh John John Mereka menyaksikan Wong melawan The Abomination Wong berhasil mengalahkan makhluk jadi-jadian itu dengan membentuk portal cincin Yang mengakibatkan Abomination meninju wajahnya sendiri hingga kelengar Song Chi kemudian mendaftarkan diri untuk mengikuti pertarungan berikutnya Dan itu pun harus berhadapan langsung dengan Zailing Pertarungan saudara pun terjadi Zailing marah kepada Song Chi karena pergi meninggalkannya setelah kematian ibu mereka Dia melawan kakaknya tanpa belas kasihan sedikit pun Hingga Song Chi mengatakan bahwa ayah mereka akan datang Ketika Song Chi menunjukkan kartu posnya Zailing mengatakan bahwa bukan dirinya yang mengirimkan kartu pos tersebut Tak lama kemudian rombongan Thailings mulai berdatangan dan membuat kekacauan di tempat itu Song Chi segera beraksi dengan memancing Thailings keluar gedung untuk pertarungan sesungguhnya Ketika dirinya hampir membebas sehabis para Thailings Tiba-tiba muncullah ayahnya dan langsung membawa dirinya beserta adiknya dan sahabatnya Mereka dibawa ke komplek Thailings Dimana ketiganya disambut dengan hangat oleh Wenwu Wenwu ingin Song Chi menggantikannya sebagai pemimpin Thailings Namun tentu saja Song Chi menolak Karena dia tak ingin berurusan sama sekali dengan warisan ayahnya itu Kemudian Wenwu juga mulai curhat tentang istrinya Dan bagaimana hidupnya berubah semenjak mengenalnya Akan tetapi nasib malang menimpa Yanli Yanli pergi untuk selamanya Dan menyisakan rasa kehilangan yang mendalam di hati Wenwu dan anak-anaknya Diselimuti rasa keputusasaan untuk membawa istrinya kembali Wenwu rupanya mengetahui sebuah gerbang di begundungan desa Talo Dimana dia percaya bahwa sebenarnya istrinya terperangkap di tempat itu Karena seringkali ia mendengar suara Yanli memanggilnya Kemudian Wenwu mengambil Liontin Song Chi dan Zailings Lalu menempatkannya di mata patung naga Yang mana ternyata adalah cara untuk mengaktifkan peta air untuk memasuki desa Talo Setelah Wenwu menjelaskan rencananya untuk menyerang Talo Song Chi secara tegas menolak Hal itu mengakibatkan dirinya harus menerima hukuman dari sang ayah Song Chi pun dipenjarakan bersama Kathy dan Zailings Disana ketiganya bertemu dengan Trevor Sloteri Mantan mandarin palsu yang sebelumnya pernah nongol di film Iron Man Dia ditangkap karena peniruannya yang sempat viral Trevor ditangkap oleh Tendris untuk menjalani hukumannya Beruntungnya di tempat itu dia memiliki peliharaan berupa makhluk berbulu Tanpa wajah yang dia sebut Mordis Dengan bantuan Trevor dan Mordis Song Chi CS akhirnya menemukan rute pelarian yang mengerah ke garasi Mereka pun mencuri mobil reservus untuk menuju ke Talo Di perjalanan mereka hampir termakan oleh hutan keramat Karena perbatasan desa Talo dan dunia luar Tapi namanya juga beran utama ya Sang Chi CS tentu saja berhasil selamat dan sampai di Talo Rupanya Talo adalah sebuah desa keramat yang dihuni juga oleh hewan-hewan mitos Salah satunya adalah Morris Setibanya mereka di pemukiman penduduk Mereka disambut oleh seorang wanita bernama Ying Nan Yang mana ternyata adalah saudara perempuan Ying Li Lalu Ying Nan menjelaskan bahwa mereka menjaga gerbang kegelapan yang dihuni oleh makhluk-makhluk kegelapan Mereka adalah monster pengisap jiwa macam Demonter di Hardy Polter Yang mana dalam catatan sejarah mereka pernah membantai ribuan jiwa manusia sekaligus Untungnya Talo diselamatkan oleh seekor naga yang disebut Pelindung Agung Yang mana kemudian membantu para penduduk untuk menyegel monster kegelapan di balik gerbang Saat mengetahui bahwa Wen Bu adalah pemilik Ten Rings Mereka mencoba memanipulasi pikirannya seolah-olah dia mendengar suara istrinya Singkat waktu sementara Cathy sedang berlatih memanah Ying Nan mengajak Song Chi ke suatu tempat untuk mengasah kemampuan bertarungnya Dengan menggunakan metode yang dahulu digunakan oleh Ying Li Karena Song Chi diakini adalah satu-satunya orang yang bisa mengalahkan Wen Bu Oke kita beralih ke Komplek Ten Rings Saat Wen Bu melanjutkan penelitiannya tentang Talo Kilas balik ditampilkan Di saat geng besi tengah menyerang Komplek Ten Rings Dan disinilah akhirnya kita bisa tahu penyebab kematian Ying Li Dia kehilangan nyawanya saat berusaha melawan geng besi Dalam kemarahannya, Wen Bu membawa Song Chi kecil bersamanya Dan membiarkan anaknya menyaksikan ketika dirinya menggunakan jurus Ten Rings Itulah pertama kali Song Chi melihat kebrutalan ayahnya saat membantai geng besi Kembali ke Talo Terlihat Song Chi sedang curhat pada Cathy Karena sebenarnya dia khawatir jika dirinya tidak jauh berbeda dengan ayahnya Tapi Song Chi tidak punya pilihan lain Dia harus membunuh ayahnya untuk menghentikannya melakukan hal yang lebih buruk lagi Sehingga waktu, Wen Bu memimpin Ten Rings untuk bergerak menuju Talo Sementara di Talo, para penduduk desa beserta Song Chi CS Terlihat sudah siap siaga menyambut kedatangan Ten Rings Tak lama, pertarungan senjid pun berlangsung Song Chi menghadapi Wen Bu dan bertarung dengan jurus andalan masing-masing Setelah Wen Bu berhasil meninju Song Chi ke perairan terdekat Dia segera melanjutkan rencananya menuju ke gerbang kegelapan Dipandu oleh suara yingling palsu Wen Bu mulai menghancurkan segel gerbang kegelapan dengan jurus cincinnya Yang tanpa sepengetahuannya menyebabkan beberapa iblis menyedot jiwa keluar Para iblis meraja lelah Mereka menyedoti jiwa sebagai energi untuk melepaskan monster kegelapan Sementara itu, Song Chi yang masih di bawah air Tanpa diduga bertemu dengan pelindung agung Yang membantunya bangkit dan kembali untuk menyelesaikan pertempurannya dengan Wen Bu Pertempuran pun kembali terjadi Song Chi berhasil mengambil kendali atas jurus cincin Akan tetapi dia memilih untuk tidak membunuh ayahnya Untuk membuktikan bahwa dia tidak sama seperti ayahnya Sayangnya, ternyata monster kegelapan berhasil terbebas dari penjaranya Kemudian Wen Bu melepaskan kekuatan cincinnya kepada putranya Tepat sebelum monster kegelapan menyerap jiwanya Monster itu mulai mengamuk melintasi penjuru desa Lalu menangkap Song Chi dan Zhe Ling Dan adegan dramatis pun terjadi Zhe Ling berniat untuk mengorbankan dirinya demi sang kakak Namun Song Chi menolak dan tak mau melepaskan pegangan tangannya pada Zhe Ling Saat Zhe Ling hampir terjatuh Untung saja Kathy datang tepat waktu Dia secara cepat menembakkan anak panahnya tepat di bagian leher monster kegelapan Monster itu pun oleng Kemudian Song Chi dengan segera menggunakan jurus stand ringsnya untuk menembaki monster kegelapan Disusul oleh pelindung agung yang melemparkan beberapa pukulannya Lalu Song Chi melemparkan cincin ke dadap monster kegelapan Dan mendaratkan gerakan pamungkasnya untuk mencabik-cabik mahluk itu Dan pertarungan pun berakhir Singkat waktu penduduk yang selamat Memberikan penghormatan terakhir bagi para pejuang yang gugur Begitu pula Song Chi yang terlihat sedang memberikan penghormatan untuk ayahnya Lentera pun dinyalakan dan dikirim melintasi perairan Song Chi dan Kathy kembali ke kehidupan normalnya Mereka menceritakan seluruh petualangan yang mereka alami pada dua sahabatnya yang lain di sebuah bar Namun keduanya malah diejak karena dianggap tidak masuk akal Tak lama kemudian, Wong muncul melalui portal cincin di depan pengunjung bar Rupanya kedatangannya adalah untuk mengundang Song Chi dan Kathy bergabung dalam misi lainnya Tanpa pikir panjang, Song Chi dan Kathy pun langsung setuju dan segera pergi bersama Wong melewati portal Wong membawa mereka bertemu dengan Bruce Banner dan Captain Marvel Saat mereka mendiskusikan bahwa ketika Song Chi menggunakan jurus Ten Rings, itu mengaktifkan suar Di sisi lain, Zhe Ling kini menjadi pemimpin baru dari Ten Rings Dengan Razor First yang bekerja di bawah wewenangnya Semua anggota yang tersisa terus melanjutkan rutinitas latihan mereka Sementara Zhe Ling membuat rencana baru untuk masa depan Ten Rings Dan film pun selesai Perjuangan banget ya guys Song Chi ini Bagaimana tidak, dia sadar bahwa dirinya berbeda Lalu memutuskan untuk pergi daripada harus hidup pada kenyataan yang berlawanan dengan kehendak hatinya Dan yang lebih parahnya lagi, pada akhirnya dialah yang harus melawan ayahnya sendiri Tapi untungnya Song Chi tidak sama seperti ayahnya Dia masih memiliki hati nurani dan lebih memilih jalan yang bersih Menurut Yayak sih, hal ini perlu kita contoh nih Mungkin segini dulu ya video kali ini Ya walaupun belum bisa bikin kalian kaya Tapi setidaknya waktu gabut kalian bisa terisi lah ya Oke, gue Yayak pamit undur diri Sampai ketemu lagi di video selanjutnya And see you Bye bye Sub indo by broth3rmax